Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di Youtube channelnya Resep Mama Fatih Seperti biasa di video kali ini, aku bakal share ide masakan yang pastinya menarik banget dan lagi hit sehabis Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip, mari kita buat sama-sama Langkah pertama, siapkan 5 buah tauu putih, terus kita haluskan, disini aku menggunakan ulekan untuk menghaluskannya Nah kira-kira seperti ini sudah cukup ya teman-teman, langsung saja kemudian kita tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh ladaku, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Lalu tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu, kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata Nah setelah kita aduk, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu untuk tahunya, kemudian kita potong 5 buah sosis Kita potong dibagi menjadi 2 saja untuk sosisnya seperti ini Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Nah setelah kita potong dibagi 2, kemudian kita potong lagi di bagian bawahnya Dipotong menjadi 4 bagian seperti ini, untuk caranya bisa dilihat saja seperti di video Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai ya Langkah selanjutnya kita ambil lagi tahunya Kemudian kita cetak tahunya Untuk mencetaknya disini aku menggunakan tangan saja seperti ini Kemudian kita balutkan tahunya dengan sosisnya seperti ini Untuk caranya bisa dilihat saja seperti di video Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Nah setelah selesai semuanya, kita masukkan ke dalam kulkas selama 30 menit Langkah selanjutnya, cukup siapkan mangkuk kecil Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit Sambil sesekali diaduk Nah kira-kira kekentalannya seperti ini sudah cukup ya teman-teman Langsung saja kita tambahkan juga 1,4 sendok teh penyedap rasa Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur dengan rata Kemudian setelah 30 menit, nugget tahunya ini siap kita pakai Kemudian kita siapkan juga adonan basah dan tepung rotinya Sebelum digunakan adonan basahnya kita aduk terlebih dahulu Kemudian kita cilupkan tahu ke dalam adonan basah seperti ini Lalu kita cilupkan ke dalam tepung rotinya seperti ini Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian kita lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Nah tahu nuggetnya ini sudah siap kita goreng Langsung saja kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Dimasukkannya pelan-pelan ya teman-teman Agar sosisnya tidak mudah patah Setelah warnanya kecoklatan barulah kita balik Ini dimasak hingga semuanya matang merata Sosisnya juga sudah terlihat kering Warnanya juga sudah mulai kecoklatan Jadi langsung saja kita tiriskan Selanjutnya kita siapkan piring Lalu kita susun tahu nugget kaki guritanya Ini cocok banget ya buat cemilan di rumah Atau jadi ide bekel juga Apalagi untuk anak-anak Untuk tampilannya juga sangat mengemaskan Membentuk gurita seperti ini Kemudian untuk cocolannya Aku tambahkan juga saus sambal Seperti biasa untuk resep lengkap Aku akan tulis di kolom deskripsi Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk di like, komen Dan di subscribe youtube channelnya Resep Mama Fati Seperti biasa sebelum mundur diri Mari kita coba dulu sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita cocol dulu nih ke saus sambalnya Mari makan Dalamnya sangat lembut banget Tapi tetap crunchy di luar Ini enak banget sih buat dijadiin cemilan sore hari di rumah Nah resep ini juga bisa dijadiin di jualan juga loh Jadi bisa dikemas ke dalam kemasan mica Atau bisa dikemas juga ke dalam kemasan paper bowl Seperti di video Jadi segitu aja video kita hari ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum